Intro Halo Sobat Brandly, jadi di soal ini kita disuruh nyari hasil dari integral 6x plus 15 dikali x kuadrat plus 5x min 2 pangkat 5 dx Oke, jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini mudah saja tinggal kita pakai yang namanya metode integral substitusi Dengan memisalkan pangkat tertingginya dengan suatu variable, biasanya sih pakai u Nah, jadi u sama dengan x kuadrat plus 5x min 2 Oke, terus kita cari turunannya, du per dx Sama dengan x kuadrat diturunin jadi 2x, plus 5x diturunin jadi plus 5, min 2 diturunin habis karena dia nggak ada x-nya Terus kali silang sama dx ya, biar dx-nya sendirian Ini pindah ke bawah Sama dengan dx Oke, kita simpen dulu ini Kita langsung ke soalnya Sama dengan integral, nah ini bisa kita sederhanakan lagi ya 3-nya keluar Nah, 6x 3-nya keluar, berarti sisanya adalah 2x Plus 15 3-nya keluar, sisanya adalah 5 Nah, terus ini udah kita ganti sama u ya Jadi u pangkat 5, seperti ini Terus dx-nya kita ganti pakai ini Jadi du per 2x plus 5 Nah, jadi kita bisa coretkan gini Terus nanti bentuknya jadi integral 3 kali u pangkat 5 du Oke Nah, kalau udah bentuknya sederhana seperti ini, berarti tinggal kita integralin aja Pertama pangkatnya tambah 1 Nah, cara mengintegralkan pangkatnya tambah 1 Habis itu pangkatnya udah tambah 1, jadi penyebut Seperti ini Jangan lupa plus c, karena dia adalah integral tertentu Terus kita sederhanakan ini, jadi 1 per 2 ya Di setengah U pangkat 6 plus c Langkah selanjutnya kita kembalikan ke bentuk awal Berarti nanti jadi setengah X kuadrat plus 5x Min 2 pangkat 6 plus c Nah Berarti jawabannya yang D Mudah bukan? Saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman Semangat belajarnya ya Sub indo by broth3rmax